Pembersa untuk pengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di klasis GKI Sorong badan pekerja klasis mengundang 47 jemaat melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan program yang akan dibawa dalam rapat kerja badan pekerjaan Sino DGKI di Tanah Papua dan rapat kerja badan pekerja klasis Sorong pada November mendatang. Rapat evaluasi yang dilakukan oleh BPK klasis Sorong dilaksanakan di 6 jemaat dengan pembahasan untuk Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat, Komisi Penginjilan, Komisi Diakonia, Komisi Litbang, dan Komisi Ekubank. Kepada media, Ketua Klasis Sorong Pendeta Jen Haurisa menyatakan rapat evaluasi ini melibatkan 47 jemaat di wilayah klasis Sorong yang mana bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program sejak Januari hingga Agustus kemarin. Selain itu dalam evaluasi ini juga sekaligus akan disiapkan program dan kegiatan untuk tahun 2024 di mana hasil rapat evaluasi juga akan dibawa dalam rapat kerja tingkat Sino D juga raker klasis yang akan dilakukan di awal November 2024. Nah secara klasikal kita sendiri jemaat 47 ini berkumpul dan ada di 6 titik dan kita mau melihat sebenarnya di jemaat-jemaat itu apa-apa yang sudah dikerjakan dan yang belum. Terus sampai setelah itu apa? Nah setelah itu kan kita bisa mengukur oh kalau sudah dia sampai pada tahap mana, kalau belum kenapa supaya fungsi klasis secara bersama untuk mendampingi jemaat-jemaat itu bisa terus jalan untuk memberi motivasi supaya kegiatan-kegiatan tetap bisa dilaksanakan. dan berharap bahwa dari hasil evaluasi hari ini kita mau menuju raker kan, nanti kita mau menuju raker tentu raker dan pas raker Sino D maupun raker klasis nah itu sudah juga menjadi bahan untuk kita sampai ganteng dan nanti tentu akan beri persiapan penja kita untuk tahun 2024. Nah berharap hari ini dari Januari sampai Agustus nanti tinggal beberapa bulan ke depan tetap komunikasi yang intens kita badan pekerja klasis dengan jemaat-jemaat tentu menjadi hal yang sangat penting dan hari ini saya rasa luar biasa mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya menjadi masukan kepada badan pekerja klasis apa yang bisa atau apa yang harus kita kerjakan untuk sekali lagi mencapai apa yang menjadi harapan kita sesuai dengan hasil sidang klasis tapi juga sidang jemaat.